Hani, ada Hani juga, mungkin ada yang lainnya, yuk masuk dulu, ada Lintang, ada Niki, hai Niki. Hai Niki, hai Niki, hai Niki. Sembari menunggu yang lainnya nih, mungkin bisa di-share di grupnya, gimana caranya. Tinggal download aja Zoom Meeting atau Zoom Cloud, terus nanti langsung join password yang sudah kita berikan, seperti itu ya. Oke, ada Wahyu, ada yang lainnya juga, sudah masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Alhamdulillah kita kembali di acara ini, atau bertemu di acara ini, atau diskusi interaktif online, atau di sini on, Universitas Harapan Bangsa, dengan tema, kenali diri untuk jurusan yang pasti. Ya, dan acara di sini on, atau diskusi interaktif online, tidak cuma hari ini aja, bahkan besok kita juga ada, diskusi interaktif online, dengan tema, Anyong Korea. Ya, buat yang pengen tahu lebih dalam, mengenai perkenalan tentang budaya, bahasa kuliner, dan juga studi di Korea itu bagaimana, bisa diikuti diskusi interaktif online, atau di sini on, bersama kita teman bangsa, yang bersama dengan Gangnen Bonju, Univational University of Korea. Besok, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, ya, untuk jamnya jam 12 siang. Kita akan live via Instagram, at Universitas Harapan Bangsa. So, stay tune, dan jangan lupa aktifin notifikasi kalian buat live di IG Universitas Harapan Bangsa. Untuk tema kali ini, yang pertama itu ya, untuk tema kali ini adalah, kenali diri untuk jurusan yang pasti. Pembicara yang pertama, kita sudah ada bersama Bapak Barlian Kristanto, selaku Kepala Kantor Urusan Internasional, dan juga pemasaran Universitas Harapan Bangsa. Halo Pak Barlian. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita masih menunggu yang lainnya nih, Pak. Sebentar ya. Oke, ya. Jangan lupa untuk pendasaran, Bapak Sarapan Bangsa sudah dibuka gelombang 3, sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, ya. Dengan kita punya 12 prodi, dengan 3 fakultas, ada Fakultas Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial, dan juga Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk gelombang 3 ini, banyak sekali benda yang bisa didapatkan, selain dengan potongan biaya dataran, juga ada potongan biaya kuliah. Bebas tes masuk tulis, dan juga bebas pilih prodi semau tamu. Jadi mau dari jurusan apapun, mau dari sekolah manapun, sangat bisa kuliah di Universitas Harapan Bangsa. Oh iya, untuk acara lain, buat kalian yang pengen banget ya, kita punya program ulan Magan ke Jepang. Pengen tahu tentang Jepang, pengen tahu tentang cara kerja di Jepang itu bagaimana, kita akan ada diskusi interaktif online. Di tanggal 12 dan juga 15 Juni 2020, ya. Untuk acara lebih lengkapnya, akan kami menemukan info selanjutnya di Instagram, dari Universitas Harapan Bangsa. Kerja di Jepang, masih mahasiswa, wali itu bisa banget, dan cuma ada di Universitas Harapan Bangsa. Untuk tema yang pertama kali ini, akan dibawakan oleh Bapak Barlian Kristanto. Gimana Bapak Barlian? Apakah sudah siap? Sudah, sudah, sudah siap. Bagaimana teman-teman semuanya, sudah siap ya? Jadi, buat kalian yang masih galau untuk pilih jurusan, mungkin belum juga tahu tentang dirinya sendiri, karena memang salah satu cara untuk menentukan jenis jurusan yang pasti dengan cara mengenali diri sendiri. Nah, di sini saya nanti akan berbagi informasi ya, dan juga pengalaman saya pribadi mungkin, terkait bagaimana sih menentukan sebuah jurusan di perguruan tinggi, yang pastinya akan berdampak besar untuk kita semua, untuk teman-teman depan kita, karena itu adalah salah satu langkah pertama untuk bisa menggapai mimpi kalian di kemudian hari nanti. Begitu, Mas Alvin. Oke, siap. Begitu banyak. Terima kasih banyak Pak Barlian. Sudah ada berapa orang ingin masuk? Akan kita cek lebih dahulu sebentar. Mungkin bisa sendal aku siapa ya. Hai, Kak Nuraini. Waduh, udah di siapa aja? Ada Ration N, ada juga, tadi Kak Niki, Mumut, Helma, juga ada Opo, ada Kak Nova, Angelia, ada Kak Wahyu, Kak Dini, Kak Lintang, atau yang masih konek, bisa-bisa. Kak Desma, Hani, juga ada. Siapa nih? Baru sekitar ada 15 partisipan mungkin yang lainnya, makasih menunggu untuk masuk. Bisa dicek juga atau ajakin teman-temannya, yang ada di grup atau ada yang lain, bisa join langsung di Zoom, Universitas Barat Bangsa, diskusi online, diskusi, sorry, di sini on, diskusi interaktif online. Kak Andika, ini sudah lumayan banyak ya. Mau langsung dimulai caranya, Pak Barlian, atau bagaimana? Oke. Oke, waktunya dipersilahkan untuk Pak Barlian. Terima kasih. Baik, iya. Terima kasih, Pak Mas Aldi ya. Saya panggil Mas Aldi ya. Oke. Halo semuanya, Sobat UHB. Apa kabar? Tentunya semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Meski di rumah saja, jangan sungkan untuk tetap gali informasi dan juga pengetahuan. Ya, salah satu caranya adalah mengikuti di sini on begitu ya. Nah, saya ingin berbagi informasi yang semoga bermanfaat buat kalian yang masih cari-cari jurusan. dan masih galau juga, kira-kira ini tepat buat dengan impian ataukah sesuai dengan minat atau kompetensi yang kalian miliki. Begitu. Nah, kalian juga bisa ini kok ya, untuk memunculkan muka kalian. Jadi, kita bilang semuanya apa satu sama lain. Baik, akan saya sampaikan terkait dengan materi yang akan saya paparkan, yaitu perencanaan dan pemilihan jurusan kuliah. Ini sangat penting banget ya. Kalian butuh perencanaan yang matang dan juga pilih jurusan dengan mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya mengenali diri sendiri saja, tetapi ada beberapa aspek yang perlu kalian pertimbangkan nih. Nah, faktanya... Oke, wait. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kapan sih harus memilih atau menentukan masa depan kalian, ya tidak ada kata terlambat memang. Kalian bisa mulai menentukan, merancang masa depan kalian dari sekarang. Dan selamat buat teman-teman semua, sobat UHB yang sudah bergabung dan sudah juga lulus, sudah menanggalkan putih abu-abunya. Yang jelas, ini adalah modal kalian, langkah-langkah yang sangat awal untuk memulai menentukan masa depan kalian. Jangan sampai salah pilih jurusan, karena akibatnya pun bisa fatal. Nah, faktanya, berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh beberapa keburuan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, dan juga para peneliti, 80 persen mahasiswa Indonesia itu mengalami drop out. Artinya, tidak bisa melanjutkan studinya dengan berbagai faktor. Dan yang menjadi alasan utama adalah mereka salah pilih jurusan. Nah, jangan sampai ya kalian kejadian juga seperti ini, karena sudah meruskan diri sendiri juga, banyak hal yang terbuang-buang waktu, usia, biaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga 71,7 persen orang bekerja tidak linier dengan pendidikannya. Bisa jadi apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah ketika terjun di dunia kerja, tidak sesuai dengan passionnya. Kalian tidak berhasil mengembangkan diri sehingga putar arus. Apa yang sudah menjadi karir tidak sesuai dengan data. Ini hal yang sangat sayang sekali. Meskipun kuliah itu penting tidak terlalu menentukan harus di jurusan apa, namun, di dalam mana kalian bisa membuat perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan potensi kalian serta berbagai aspek lainnya, itu akan sangat mendukung kalian selama kuliah, dan tentunya tepat sasaran ketika memilih karir yang akan kalian beluti nantinya. Kemudian juga 87 persen ini pelajar atau mahasiswa tidak sesuai dengan minatnya ketika memilih jurusan. Nah, ini adalah salah satu dampak dari tidak ada perencanaan sebelum memilih jurusan. Bisa jadi hal ini dikarenakan kurang mengenal diri, artinya sebenarnya passion kalian sih apa, sebenarnya yang kalian sukai apa, kemudian inline juga dengan nipi kalian atau tidak. Bisa saja ketika kalian bercipta-cipta ingin menjadi seorang pharmacist atau apotekar, ingin menjadi seorang arkitek atau arsitek, atau teknisi, atau orang yang kompeten dalam dunia komputer. Namun, kalian juga harus melihat potensi yang kalian miliki. Apakah minat kalian besar juga dalam bidang tersebut, itu juga harus dipertimbangkan. Oke. Nah, banyak sekali manfaat yang kalian dapatkan ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan studi kalian ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Yang merupakan sebagai salah satu sobat pinjakan juga, ya, buat sobat UHB untuk berproses mengembangkan diri. Berikut adalah manfaat, ya, atau alasan kenapa kalian perlu kuliah. Kuliah adalah salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk menuntut ilmu. Setelah, ya, banyak sumber, ya, akses yang bisa kalian dapatkan di bangku perguruan tinggi. Dari dosen yang kompeten, kemudian akses informasi, ilmu, dan tentunya itu akan memberikan enhancement buat kalian sendiri, ya, untuk meningkatkan atau elevate your knowledge in a specific way. Kemudian juga kuliah adalah salah satu yang bisa mengekspos kalian terhadap hal-hal baru. Ya, kalau misalkan kalian lulus sekolah tanpa lanjut kuliah, ya, di rumah saja atau langsung kerja, pasti akan beda terasa, ya, karena di kuliah kalian akan bertemu dengan banyak orang, ya, kalian akan lebih mudah mendapatkan segala bentuk akses informasi, ya, dan juga pengembangan diri melalui kegiatan kemahasiswaan. Kemudian kuliah juga, seperti yang saya bilang tadi, ya, network membangun dengan bertemu dengan banyak orang, ya, mengenal berbagai karakter dari berbagai era, kemudian juga kamu bisa berlatih hidup mandiri, karena kuliah merupakan satu proses pendewasaan diri. Ya, kalian akan bertemu banyak problematika hidup yang harus kalian selesaikan sendiri, dan itu, ya, bukan sesuatu hambatan, namun sesuatu tantangan yang bagaikan anak tangga, yang harus kalian adagi satu per satu untuk mencapai sebuah impian atau target yang kalian tentukan di masa mendatang, itu. Kemudian juga kalian akan melatih diri untuk bisa beradaptasi, beradaptasi bisa dengan lingkungan, bisa dengan iklim, kemudian makanan, kemudian orang-orangnya budaya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjalankan atau memutuskan untuk lanjut kuliah. Dan kuliah memberikan kalian gelar, pastinya, dan memang tidak bisa dipengkiri bahwa Indonesia masih, my site-nya, mencaratkan sebuah gelar atau dokumen yang menerangkan bahwasannya kalian punya kualifikasi yang diputuskan. Dan ketika melamar sebuah kerja, tentunya dokumen itulah yang akan bertemu langsung dengan owner atau user yang akan meng-hire kalian nantinya. dan ini akan mempermudah kalian dalam mencari kerja. Dan kuliah membentuk kalian menjadi contoh generasi yang baik. Dengan kalian berilmu, akhirnya kalian nanti akan menghasilkan generasi kalian sendiri yang berkualitas di atas kalian sendiri. Dan banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Yang jelas juga ketika kita tanya, kenapa sih harus kuliah, capek-capek ya, selama 4 tahun mungkin untuk S8, terus 3, 4, D3. Oh juga hasilnya sama saja. Meskipun banyak fakta yang terekspos sekalian semua, banyak kok yang tidak kuliah, tapi sukses juga. Banyak kok yang tidak kuliah, tapi bisa berdikari. Banyak kok yang tidak kuliah, tetapi bisa menjadi menteri, bisa menjadi cutawan, bisa menjadi pengusaha. Itu faktor eklahnya. Tapi, apakah kalian akan mengandai-andai seperti itu ketika kalian bisa menentukan dan merancang masa depan kalian sesuai dengan minat kalian, potensi kalian, artinya you've got passion on what you're going to do then. It's going to be grateful for you, and you will be actually happy if you can reach your dream in the future. Well, guys, kalau kalian pikir kuliah, pasti semua orang mungkin ingin merasakan hal tersebut. Tapi bagaimana dengan biayanya? Nah, ini juga salah satu faktor yang, aspek yang harus kalian pertimbangan juga. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara berikutnya terkait dengan bagaimana bisa kuliah dengan biaya murah, tapi kualitas tidak murahan. Nanti bisa dengan Bu Erna bisa ditanyakan lebih lanjutnya. Nah, alasan kalian harus lanjut kuliah kalau disimpulkan ada tiga hal. Pertama adalah untuk mengembangkan potensi diri yang sudah kalian kenali sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kalian akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih dengan penghasilan yang lebih juga. jadi berdasarkan survey yang di ada sekitar 56 persen penghasilan lulusan sarjana lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA atau SMK. Dan 31 persen pendapatan lebih besar dapat oleh lulusan diploma. Hal ini mendukung bahwasannya dengan kuliah akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup kalian. Dan tentunya buat orang tua kalian menjadi lebih bangga. Dan yang ketiga adalah membangun jaring sosial. Artinya kita adalah makhluk sosial dengan mengenal banyak orang dengan membangun koneksi itu akan memudahkan kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa saja kita tidak bisa terlepas dari bantuan orang. Bisa saja informasi terkait dengan loyang kerja kita dapatkan dari teman dari kenalan dari kampus dan itu tidak akan kalian dapatkan kalau kalian tidak lanjut kuliah. Begitu. Oke. Nah. Dalam hal ini ya untuk bisa merencanakan masa depan kalian ya kalian pertama harus bisa mengenali diri kalian sendiri dan potensi tentunya. Kemudian bagaimana sih pilih jurusan yang sesuai dan kampus yang tentunya bisa mengakomodasi mimpi kalian kebutuhan kalian selama berproses tadi. Kemudian juga harus ada rencana kedua ya kita bisa berusaha tapi jangan lupa untuk berdoa juga karena yang menentukan pun juga Tuhan yang mahasiswa. Nah untuk mengenali minat dan potensi diri banyak yang bisa kalian lakukan ya dan banyak sekali juga website ya yang bisa kalian siliki ya secara gratis dan banyak test yang bisa disediakan disana untuk bisa menganalisa kalian itu minatnya di bidang apa dan potensi apa yang kalian miliki. Salah satu hal yang bisa menjadi patokan adalah untuk mengenali diri sendiri adalah tiga P yang pertama adalah passion yang kedua adalah personality yang ketiga adalah passion personality and potential ya jadi minat kesukaan itu passion kemudian personality adalah karakter kalian apakah kalian itu orang yang terliti ya apakah kalian itu orang yang kulit apakah kalian itu orang yang kreatif dan sebagainya itu masuk ke personality kemudian juga potential untuk potential sendiri Gartner itu juga propose delapan kecerdasan manusia yang bisa kalian nanti akses sendiri ya oke nah salah satu teori yang digunakan oleh tes online ya untuk mengetahui diri sehingga bisa menentukan jenjang kuliah dan juga karir nantinya yaitu yang paling populer adalah 3P patience personality dan juga potential nah potential ini mempunyai 10 aspek kecerdasan seseorang nah yang biasa dilakukan itu oleh para pakar ada 8 kecerdasan kemudian personality ketika anda sudah melakukan hal ini kalian akan lebih tahu tentang karakter kalian seperti apa dan juga passion ya menentukan minat yang paling kalian sukai di sebuah industri atau jurusan oke wait sekarang yang paling cepat yang bisa kita lakukan untuk menentukan minat dan juga jadera jurusan apa kita silakan teman-teman build class ya buat kolom dan kolom sebelah kiri kalian tulis minat kan sebelah kanan kalian tuliskan apa pekerjaan yang memungkinkan misalkan nih ya minat kalian katanya dengan komputer kalian suka banget ya mengoperasikan komputer kalian suka banget dengan hal-hal yang berbau komputer teknologi nah tulis di minat kalau minat itu komputer ya kemudian kalian cari tahu pekerjaan yang kaitannya dengan komputer oke yang jelas yang yang pertama kalian tuliskan adalah yang paling kalian sukai oke kemudian lihat kira-kira pekerjaannya apa saja oke dan nantinya kalian juga harus melihat pekerjaan tersebut apakah 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan masih aktif atau masih dibutuhkan karena nanti saya juga akan memaparkan ada kian ya pekerjaan pekerjaan baru yang bermunculan di era digital ya karena dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat luar terbiasa ya di segala sektor ya pendidikan industri ekonomi dan sebagainya dan itu akan berubah tatanan dunia kerja juga ya yang tadinya tidak terpikir bahwasannya itu akan menjadi sebuah pekerjaan dan di tahun sekarang atau ke depan nanti akan bermunculan ya seperti itu oke kalian bisa praktekkan di rumah nantinya dan saya juga nanti akan menitipkan beberapa soal-soal kalian kerjakan sendiri dan kalian bisa menentukan bisa mengenali minat kalian apa potensi dan juga personalisi kalian apa di PR Group ya oke berikutnya nah memilih jurusan juga perlu realistis tidak melulu soal fashion yang kalian agung-agungkan ya dengan melihat peluang kerja dan biaya yang akan dikeluarkannya nanti ya fashion kalian bagus peluang kerja bagus tapi kalau biaya yang yang akan dikeluarkan nantinya tidak memungkinkan ya kalian harus beralih ke rencana kedua yang tentunya masih kalian minati memang kalian perlu mencari tahu atau menanyakan biaya yang dikeluarkan untuk jurusan yang kalian pilih di perguruan tinggi tersebut itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian juga dan termasuk biaya makan kira-kira di kota yang akan kalian tinggalin nanti mahal atau enggak ya dan juga kisaran biaya kos-kosan yang harus kalian keluarkan tiap bulannya atau bahkan tiap tahunnya sampai 4 tahun ke depan kalian bisa buat rencana dan ini sebenarnya bisa menjadi bahan obrolan ke orang tua juga ya you just like make a kind of proposal for your study in the university and I believe that your parents will give kind of I mean untuk kaitannya dengan biaya jelas bapak ibu yang lebih tahu ya karena kemampuan mereka yang lebih paham mungkin kalian bisa memberikan data-data bapak ibu atau di kota A jumlah biaya kos-kosannya sekian biaya hidupnya juga cukup murah jadi why not if I choose that city and continue my study in the university perlu juga pendekatan karena seringkali yang saya jumpai banyak yang curhat kalian sudah mengenali minat kalian kalian sudah searching ya terkait dengan jurusan yang akan kalian pilih nah kadang terpendala faktor eksternal yaitu orang tua misalkan nih orang tua pengen kalian menjadi seorang dokter ya namun kompetensi kalian minat kalian berkata lain ya akhirnya konflik lah yang terjadi ya bisa saja kebanyakan atau seringkali yang memenangkan pertikaian itu adalah orang tua ya dan jangan lupa doa orang tua itu yang paling utama artinya kalian juga perlu membiskusikan apa yang ingin kalian pilih nantinya sehingga itu terkomunikasikan dengan baik tidak perlu gontok-gontokan dengan orang tua apalagi sampai ya ada konflik ya sehingga apa yang kalian pilih meskipun bagus meskipun sudah sesuai dan mampu tidak akan teresuai dan tidak akan barokah ya dan lihat prospek kerjanya seperti yang saya sampaikan tadi ya daya terap lulusan di jurusan tersebut kemudian apakah dalam rentan waktu 4 sampai 5 tahun ke depan nantinya ya masih cukup menjanjikan untuk masa depan kalian ya jangan sampai lulus ya kemudian pekerjaan tersebut sudah sangat jarang di diminati dan ketersediaannya juga pun terbatas itu juga kalian nantinya akan bekerja tidak sesuai dengan jurusan atau ilmu yang kalian pelajari oke dan selain rencana kalian juga butuh komitmen dan doa ya doa dari kalian sendiri dan juga restu dari orang tua itu adalah salah satu kunci sukses untuk mencapai impian nah komitmen komitmen ini adalah jika kalian sudah memilih satu jurusan ya ya harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian ya kalian harus tegukan hati semangat untuk studinya well guys enjoy your study it doesn't mean that you have to be what is that strict on your study itself but you try to get you try to make your own target what you're going to reach later on ya dan jangan hanya menjadi orang biasa karena banyak sekali peluang yang bisa kalian dapatkan if you can elevate your potential oke dan rencana kedua tetap harus ada ya selain ada pilihan satu ada pilihan kedua dan ketika memilih pilihan kedua pun jangan juga menurunkan effort ketika kalian memilih jurusan pertama ya karena ya faktor X with no one knows about that ya itu tangan Tuhan juga yang menentukan itu faktor lain at least kita sudah berusaha juga oke nah ini yang saya sampaikan di awal tadi banyak progresi baru di era digital ya dampak juga dari COVID-19 dampak dari revolusi industri 4 yang akan memunculkan inovasi teknologi baru dimana pekerjaan yang dikerjakan manusia dapat juga digantikan oleh mesin itu nah menurut prediksi McKinsey dan company untuk 2030 mendatang Indonesia akan mengalami transisi tenaga kerja 20% tenaga kerja Indonesia akan berganti pekerjaan ya kemudian butuh keterampilan berbeda untuk bergembang sehingga kalian nantinya juga bisa sukses itu yang saya sampaikan bahwasannya ketika kalian kuliah nanti jangan menjadi mahasiswa yang biasa atau mahasiswa apa namanya kupu-kupu ya kuliah rumah kuliah rumah atau kuliah kos-kosan kuliah kos-kosan itu juga tidak begitu memberikan dampak yang baik kepada diri kalian karena ketika kalian aktif selama berkuliah kalian tetap pun berkomitmen kalian juga aktif dalam berorganisasi itu dampak positifnya akan kalian rasakan nantinya setelah kalian berada di dunia kerja oke nah ini masih prediksi ya jadi perubahan zaman mesti kalian siasati dengan ilmu dan kompetensi ya kalau kalian kuliah hanya bersumber ilmu atau keterampilan dari dosa yang memberikan itu tidak cukup ya dan sektor-sektor yang nantinya akan pesat ya akan banyak dicari yang pertama adalah sektor kesehatan ya selama orang masih hidup ya pasti banyak juga penyakit yang ada dan tenaga kesehatan pasti selalu dicari kemudian properti ya kemudian konstruksi nah yang paling selain kesehatan sektor lain adalah transisi energi dan teknologi jadi buat kalian yang sudah memilih jurusan di bidang teknologi itu sudah barangkali pasti tepat ya di masa mendatang dan saat ini pun sudah dimulai kebutuhannya sangat tinggi ya segala sesuatunya sekarang sudah berbau teknologi dan kita semua tidak bisa lepas dari peran teknologi yang memang sangat berdampak sekali terhadap kehidupan manusia itu ya dan ini 10 profesi yang dibutuhkan di dunia dari urutan yang pertama adalah teknisi dan pengembang software ya cocok banget kalau misalkan kalian pilih jurusan misal ilmu komputer atau informatika teknologi informasi atau sistem informasi kemudian teknisi elektronik teknisi mesin juga ya dunia industri masih memegang peran yang tinggi terhadap kebutuhan lulusan di bidang tersebut dan juga perawat nih apalagi dampak COVID-19 ini berimbas pada kebutuhan tenaga medis yang tinggi dan peran perawat sangat vital sekali untuk bisa memerangi wabah COVID-19 ini dan juga dokter serta praktisi medis lainnya kemudian praktisi medis lainnya ya seperti bidan informasi yang tentunya mendukung peran dokter dan juga bekerja sama dengan perawat untuk memberikan pertolongan kepada bangsa dan masyarakat dan berikutnya adalah teknik teknisi listrik tipil kemudian analis IT ya akuntan manager teknik jadi kalau di ilmu sosial juga yang kebutuhannya tinggi di segi management kemudian akuntansi dan juga bahasa karena kaitannya juga untuk dunia kerja sangat tinggi oke mungkin ini adalah rangkuman yang bisa saya sampaikan ke Anda buat kalian yang masih galau untuk pilih jurusan kalian perlu menanyakan ke diri kalian sendiri ya bidang apa sih yang kalian menasih tentunya ketika kalian sudah mengenali diri kalian minatnya apa kemudian untuk memilih minat kalian bisa bisa dengan cara yang saya sampaikan tadi atau lewat tes online yang tidak perlu berbayar juga kemudian kemampuan apa saja yang saya miliki ini kaitannya dengan potensi yang kalian punya ya misalkan nih kalian suka dengan berdiskusi suka dengan berbicara dengan banyak orang ya kalian punya kemampuan dalam bidang linguistik jadi kalau misalkan kalian pilih jurusan yang ada kaitannya dengan bahasa selama proses kuliah nanti kalian akan mudah untuk mencapai prestasi kalian akan lebih mudah untuk menyerap ilmu yang diberikan dan juga mengambil peluang-peluang yang ada nantinya di dunia kerja dan hasilnya jauh lebih maksimal ketimbang kalian memilih jurusan yang kalian sendiri benarnya nanggung banget ya antara seneng setengah-setengah gitu antara enggak ya kemudian hobi hobi juga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan kalian untuk mengenali minat kalian nah itu juga dikaitkan dengan cita-cita kalian di masa mendatang nanti pengen jadi apa sih ya ini kaitannya dengan pekerjaan yang akan kalian jalani nantinya dengan mempertimbangkan prospek kerja di masa mendatang setelah kalian menempuh 4-5 tahun masa studi kalian dan jurusan dan juga pekerjaan yang tersedia serta kualitas dari pembelajarannya akan diberikan di jurusan dan juga di kampus yang kalian pilih nantinya jadi biaya dan prospek kerja jangan lupa dipertimbangkan nah buat kalian jangan galau lagi ayo ke kuliah tentukan masa depan kalian dimulai dari sekarang dengan kenali diri potensi minat serta kemampuan yang kalian miliki semoga hal ini bisa memberikan gambaran apa yang akan kalian lakukan sebelum memilih jurusan nantinya perencanaan pasti dan juga pemilihan prodi itu butuh aspek lain yang perlu keadaan pertimbangan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di mana ada diskusi pertanyaan bisa disampaikan di diskusi nanti dan materi-materi yang saya sampaikan akan saya share ke grup WA yang sudah dibuat oleh Panitia dan semoga bermanfaat buat kalian semua dan sukses buat kalian bisa memilih jurusan yang pasti untuk masa depan kalian yang serah dan mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan tidak membatasi lagi ruang gerak kita untuk berkarya sampai jumpa sobat OHB Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke Pak Balian terima kasih banyak buat materi yang disampaikan tentang pengenalan perencanaan diri untuk jurusan kuliah yang pasti nanti kalau ketika ada tanya-tanya gimana nih Pak Balian boleh langsung boleh langsung boleh langsung aja ya bisa via chat ya bisa silahkan Mas Aldi yang menentukan nanti kira-kira langsung bersuara sehingga lebih kerasa ya interaksinya siap-siap atau mungkin bisa angkat tangannya di chat nanti akan kita persilahkan untuk berbicara mungkin ada yang mau bertanya akan kami persilahkan ini ada yang bertanya oke mungkin di itu gak apa ya pembadaian saya wakilkan untuk bertanya dari Adit ya Pak izin bertanya di Universitas Harapan Bangsa sendiri Prodi apakah yang banyak diminati dan apakah alasan oke sebenarnya ini jadilah hanya Bu Erna nanti ya tapi saya bantu untuk menjawab untuk menikah maksud buat teman-teman Sobat UHB saat ini Universitas Harapan Bangsa sudah berkembang sedemikian rupa dan sudah membekali diri dengan akreditasi B artinya itu adalah salah satu pertimbangan buat kalian untuk memilih kampus karena dengan bekal akreditasi tersebut kepercayaan terhadap Universitas Harapan Bangsa terakui dan sampai dengan tahun ini tahun ajaran 2020-2021 satu pendaftaran yang menjadi favorit yang saya lihat adalah program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi itu alasannya kenapa dan pertama Sobat UHB sudah sangat serda sekali ya mereka sudah browsing sana-sini untuk bisa menentukan pilihannya sendiri dengan mempertimbangkan tadi prospek kerja serta minat dan passionnya jadi kalau kalian tadi mengikuti pemaperan saya yang menjadi peringkat pekerjaan yang paling diminati adalah kesehatan dan D4 Keperawatan Anestesiologi ini memang menjadi primadona saat ini karena tidak banyak perguruan tinggi pertama yang membuka program studi tersebut sejauh ini baru ada sekitar 8 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang memiliki izin untuk membuka program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi kemudian alasan kedua adalah bila teman-teman membandingkan peringkian dia tadi ngomongin masalah biaya juga untuk program studi Keperawatan Anestesiologi di Universitas Sarpan Bangsa kalau saya boleh bilang yang paling terjangkau dibandingkan perguruan tinggi lain karena saya sendiri sudah melihat ringgian-ringgian biaya di kampus lain kemudian yang ketiga kebutuhannya saat ini dan di masa mendatang sangat tinggi karena data menyampaikan setiap rumah sakit membutuhkan paling tidak rasanya delapan penataan anestesi dan saat ini belum ada lulusannya karena dari Kementer sendiri baru launching tahun 2017 artinya ini masih sangat terbuka sekali buat kalian yang memang punya passion punya minat punya kompetensi untuk bisa mempelajari atau memilih jurusan D4 anestesiologi itu oke terima kasih banyak ada lagi titipan satu lagi nih Pak boleh ya boleh silahkan ada titipan satu lagi ketika yang tanya Kak saya sudah merencanakan ingin kemana dengan mempelajari beberapa hal dengan mempelajari beberapa studi atau kampus tetapi orang tua menginginkan saya di salah satu jurusan yang saya tidak setuju atau saya tidak setuju bagi sikap apa yang harus saya ambil oke untuk pendekatan yang ekstra memang jadi seperti yang saya sampaikan tadi sobat Wabi harus lihai dan membujuk dan merayu ya harus ada diskusi buka antara kedua belah pihak ya yang jelas kalian harus praktik nih untuk menyampaikan yang ingin menjadi impian kalian di masa mendatang yang pertama adalah sampaikan kawasannya minat kalian di bidang kebut kemudian sampaikan juga analisa kalian terhadap kebutuhan kerja dari lulusan jurusan tersebut kemudian sampaikan juga kisaran biaya yang akan dikeluarkan dan itu yang 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 satu tema untuk disampaikan step kedua yang perlu disampaikan adalah ketika kalian memilih jurusan yang disukai atau tidak sesuai dengan minat dan intensi diri dampaknya juga perlu disampaikan ke orang banyak pertama adalah psychological problem jadi ini akan berpengaruh terhadap daya juang sobat UHB ketika jurusan yang kalian ambil tidak sesuai dengan diri kalian kenapa ketika kalian memilih dan berproses tengah hati secara psikologi dalam otak kalian ada semacam blok yang menghalangi akses informasi yang masuk ke diri kalian misalkan kalian tidak menyukai jurusan jadi misalkan orang tua menyuruh kalian untuk belajar di administrasi negara atau perkantoran misalkan dan ketika dosen menyampaikan materi-materi tersebut tidak secara maksimal masuk ke otak kalian artinya tidak terserap secara maksimal dan jelas ini akan mempengaruhi prestasi karena dalam hati yaudahlah yang jelas boleh aja ngikutin orang tua misalkan atau karena tidak lulus ujian masuk negeri dan waktunya sangat mepet artinya kalian cuma asal ambil jurusan pilih jurusan atau mengikuti teman dan ternyata tidak sesuai dengan minat kalian itu juga beragibat fatal itu artinya yang jelas pertama komunikasi dengan orang tua sampaikan ya minat keinginan kalian secara baik-baik potensi diri kalian kemudian peluang kerja nantinya ini bagus lho pak bu kedepannya nanti kalau dilihat misalkan di internet datanya jenis pekerjaan ini sangat diminati dan kebutuhannya tinggi dan juga secara penghasilan itu juga tinggi kemudian juga untuk biayanya juga terjangkau dan kemudian yang kedua sampaikan dampak kalau misalkan aku ngikutin bapak ibu dan aku tidak begitu struk sama pilihan bapak ibu ya oke aku ngalah tapi nanti gimana kuliahnya pasti juga gak akan maksimal jadi paling tidak komunikasi dengan hal yang baik karena jangan membelot tetap harus minta seseorang puan perlahan jangan sekali komunikasi paling tidak harus berkali-kali itu Pak Aldi yang bisa mungkin cukup membantu semoga terima kasih banyak untuk sharing ilmunya tentang pengenalan diri untuk jurusan klasia kerja selalu jurusan nantinya dan semoga teman-teman bisa mengambil segala ilmu yang sudah diberikan segala saran yang sudah diberikan terima kasih banyak Pak Mbak Dikana atas waktunya sama-sama mari begitu tadi Sobat UHB materi tentang pengenalan diri untuk jurusan yang pasti jadi harus tahu bagaimana diri kita pengen kemana jurusan kemana agar jangan sampai kita salah jurusan nanti takutnya itu akan mubazir kita sudah masuk ke salah satu jurusan tapi ternyata tidak diselesaikan sesuai pasien diri ingin kemana seperti itu dan juga diakinkan dengan orang tua juga untuk selanjutnya kita akan berbincang dengan staff PMB atau Perimahan Masjual Baru Universitas Arban Bangsa tentang prodi apa atau pengenalan di dalam tentang Universitas Arban Bangsa kali ini saya akan berbincang dengan Ibu Erna halo selamat siang Bu Erna halo selamat siang halo selamat siang gimana kabar sehat ya alhamdulillah baik dan alhamdulillah berbiasa puasa masih seger ya Alhamdulillah silahkan gue Erna untuk pengenalan Universitas Arban Bangsa kami persilakan untuk waktunya dan terima kasih Pak Aldi halo sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera untuk kita semuanya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia kenapa harus bahagia karena dengan bahagia imun kita itu akan baik sehingga kita semua akan terhindar dari wabah COVID-19 perkenalkan nama saya Erna saya di bagian penerimaan wasa baru di Universitas Harapan Bangsa Purwakertal pada siang ini saya akan mempresentasikan materi mengenal kampus Universitas Harapan Bangsa tapi sebelumnya saya cekan terima kasih kepada sobat UHB yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara siang hari ini semoga bisa mengikuti acara ini dengan baik sampai selesai karena ada giveaway yang menarik di akhir acara untuk sobat UHB yang masih mencari referensi bergabung tinggi kami memiliki pilihan terbaik untuk sobat UHB kenalan yuk dengan UHB next Universitas Harapan Bangsa next aja Universitas Harapan Bangsa dulu ini yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikas Harapan Bangsa berdiri pada tahun 2002 karena Stikas Harapan Bangsa terus tumbuh dan berkembang dengan baik dan dengan dukungan semua pihak maka pada tahun 2018 Stikas Harapan Bangsa berubah nama menjadi Universitas Harapan Bangsa so dengan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Harapan Bangsa merupakan pergantian swasta terkemuka yang berada di kota Purwokerto Jawa Tengah Meskipun Sebelum kota Purwokerto kembangannya dari tahun ke tahun tergolong pesat Sebagai indikatornya adalah hampir semua fasilitas hadir di kota ini dari mulai pusat perbelanjaan restoran cepat saji pusat pertokohan sarana olahraga pusat wisata kuliner hotel berbintang bahkan kelas internasional sarnar kerasi keluarga pusat pelayanan kesehatan dan lain sebagainya banyak mahasiswa yang dari luar kota atau luar provinsi Jawa Tengah atau luar pulau itu yang ketika datang ke Purwokerto itu merasa betah karena kota-Purwokerto itu termasuk kota yang aman dan jarang sekali itu terjadi kasus kriminal besar seperti terorisme perampokan kerusuhan dan lain sebagainya Purwokerto juga kota yang nyaman kota ini meskipun tergolong kota besar akan tetap bebas macet budahnya masih kental akses ke kota lain itu mudah fasilitas tergolong lengkap sejuk karena kota-Purwokerto berada di dataran tinggi dekat dengan gunung selamat udara bersih karena masih sedikit industri besar yang menghasilkan polusi dan biaya hidup di kota-Purwokerto ini relatif murah dan terjangkau sedikit informasi saja untuk sobat UHB untuk biaya kos-kosan di prokerto itu sekitar per tahunnya ada yang 2,5 sampai 3 juta tergantung dengan fasilitas yang ingin tidak pas seperti wifi atau mungkin yang AC atau kemarin di dalam itu bermacam-macam dari start 2,5 sampai 4 juta 5 juta juga ada namun untuk yang start minimal 2,5 itu itu masih relatif nyaman dibandingkan dengan yang mungkin kota-kota seperti di Jogja ataupun di Semarang itu mungkin kurang layak dan untuk biaya makan di kota-pura kota ini juga relatif murah dan terjangkau untuk sekali makan itu cukup ada yang 8 ribu ada yang 10 ribu sekali makan berarti dikali 3 kali sehari cukup menguatkan kurang lebih 30 ribu saja untuk visi dan visi Universitas Harapan Bangsa dengan visi sebagai center of excellence pendidikan tinggi dalam mengembangkan ekstrem dan sumber daya manusia mandiri dan berbudaya pada tahun 2042 UAB memiliki misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta memiliki semangat kewirausahaan dalam rangka membangun SDM mandiri profesional dan berbudaya kedua menyelenggarakan penelitian dan ketiga menyelenggarakan pengertian pengertian dan berbudaya UAB tidak hanya membekali mahasiswanya dengan kelemu akar bentuk sejarah tetapi juga materi kewirausahaan atau entrepreneurship diharapkan nantinya lulusan UAB itu bisa mandiri dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri selain itu UAB juga memberikan program ada bahasa Inggris yang setiap prodigang setiap semester itu ada sehingga diharapkan lulusan UAB itu mampu bersaing secara global UAB juga menerapkan pembelajaran yang menanamkan nilai ahlak pada semua aspek kehidupan kampus sehingga lulusan UAB diharapkan bisa menjadi yang mandiri pendunia dan berakhlak mulia Universitas Harapan Bangsa telah mendapatkan akreditasi B untuk penilaian akreditasi institusi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional atau BANPT pada tahun 2017 UAB juga memiliki fasilitas pembelajaran yang baik yang modern dengan dikutasi teknologi setiap program studi nanti ada beberapa fasilitas nanti saya jelaskan di UAB juga memiliki banyak program punggulan untuk meningkatkan kualitas calon lulusannya di selet berikutnya nanti juga saya akan jelaskan untuk punggulan apa tadi yang ada di kampus menyebutkan harapan bangsa untuk tenaga dosen atau tenaga pengajarnya itu lulusan dari berbagai perguruan sindi baik dalam negeri maupun luar negeri dan di UAB juga ada banyak beasiswa berbagai program berusaha teruntuk untuk masyarakat dan mahasiswa UAB nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan program beasiswa apa saja yang ada di kampus Universitas di di Universitas Sarapan Bangsa memiliki 3 fakultas dan 13 program studi fakultas yang pertama yaitu fakultas kesehatan terdiri dari Rodi S1 Keperawatan S1 S1 Sains dan Teknologi terdiri dari program S1 Ilmu Komputer S1 Teknologi Informasi dan S1 Sistem Informasi Untuk Fakultas Ilmu Sosial berdiri dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris S1 Hukum S1 Akutansi dan S1 Management Baik Apa sedisi BASU yang ada di kampus UAB Untuk beasiswanya terdiri dari beasiswa prestasi Untuk beasiswa prestasi itu bagi sobat UAB yang memiliki prestasi di bidang akademik olahraga atau seni minimal juara tiga tingkat provinsi itu bisa mendapatkan bebas biaya kuliah di semester awal itu berlaku di semua prodi kemudian jika memiliki prestasi namun tingkat kabupaten bisa dapat potongan biaya pendidikan di fakultas saintec dan sosial biasa kedua itu ada biasa hafiz quran jika sobat UAB yang hafiz quran bahkan sampai hafal 30 juz itu bisa mendapatkan fasilitas bebas kuliah dari awal sampai akhir itu berlaku di fakultas saintec dan sosial yang ketiga ada biasa yatim biatu jika sobat UHB yang merasa mohon maaf yatim atau yatim biatu bisa mendapatkan beasiswa full gratis di fakultas saintec dan prodi pendidikan S1 bahasa inggris nah selain itu juga UHB ada biasa Biasa PPA PPA itu biasa prestasi dan BBM itu biasa tidak mampu namun untuk biasa PPA dan BBM ini minimal ketika sobat UHB itu sudah menjadi mahasiswa baru bisa mengajukan program biasa PPA dan BBM untuk program program unggulan yang ada di kampus harapan bangsa diantaranya itu ada program magang ke Jepang selama satu tahun keuntungan yang didapat ketika sobat UHB mengikuti program magang ke Jepang yaitu yang pertama gratis tiket pesawat keberangkatan yang dua tinggal di apartemen dengan fasilitas lengkap dan dapat uang satu hingga 25 juta per bulannya banyakkan saja dikalikan saja selama satu tahun program ini tanpa mengurangi masa pendidikan selama kuliah jadi tenang ketika sebatu AB mengikuti program ini tetap untuk masa studinya itu nanti selesai misalkan yang S1 itu empat tahun jadi tidak menambah atau jadi untuk wisudanya itu tetap bareng-bareng bersama teman-teman yang satu angkatan untuk program unggulannya kedua itu ada student action program yaitu program keuntungan pelajar di UHB dan di Thailand dan di Korea Selatan jadi jika sobat UHB yang ingin merasakan kuliah di luar negeri seperti apa bisa mendaftar di kampus UHB mengikuti program student action nanti bisa ke Thailand atau ke Korea Selatan ini yang sobat UHB yang suka drakor atau senang melihat apa-apa ganteng bisa ikut program student action yang ke Korea Selatan itu gratis SPP selama belajar di Korea Selatan atau di Thailand jangan lupa untuk sobat UHB ini besok jangan sampai ketinggalan ya ini ada acara di sini juga nanti bareng dengan salah satu dosen yang dari Korea Selatan itu nanti akan menjelaskan tentang bagaimana tentang budaya-budaya di Korea Selatan jangan lupa catat tanggalnya besok jam 12 siang oke untuk program uang bulan selanjutnya yaitu program pembelajaran bahasa inggris yang full semester dan setiap prodi yang ada di kampus UHB itu ada karena apa karena UHB itu membekali untuk mahasiswanya lulusannya dengan bahasa inggris supaya lulusannya itu bisa mampu atau bersaing di baik nasional maupun secara internasional kemudian 2B juga ada program penggulang yaitu career center calon lulusan dengan tambahan melalui berbagai pelatihan dengan menciptakan konsum muda dan siap kerja untuk sebagai sobat UHB yang ingin tahu tentang informasi pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2022 ini pendaftaran sudah masuk di gelombang 3 yaitu dari mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2020 setelah itu ada gelombang 4 atau gelombang terakhir dari mulai 1 Juli sampai dengan 6 September 2020 nah untuk apa aja jalan masuk yang ada di kampus UHB yang pertama untuk jalan masuknya itu ada jalan tadi untuk jalan masuk ini jalan masa baru dengan nilai rapor atau peringkat 10 besar bagi sobat UHB yang nilai rapor minimal 7 atau peneranginya 10 besar di kelasnya baik kelas 11 ataupun kelas 12 itu bisa bebas tes tulis atau ujian tulis di kampus UHB untuk jalan kedua itu ada jalur prestasi baik prestasi akademik olahraga maupun seni untuk jalan ketiga itu ada jalur reguler jalur peneraman masa baru dengan ujian tulis melalui CBT atau kompeten dan jalur terakhir yang ada di kampus UHB itu ada jalur beasiswa yang sudah saya jelaskan tadi ada beasiswa Hafiz Quran dan beasiswa yatim piatu ini banyak banget yang sobat UHB tanyakan bagaimana cara daftar online-nya di UHB untuk sebelum teman-teman itu mau mendaftarkan secara online baiknya itu suat UHB itu menyiapkan berkas-berkasnya seperti rapor dari semester 1 sampai semester 6 atau transcript nilai ijasa atau yang bagi lulusan tahun lalu itu ijasanya atau sudah ada SKL SKL-nya juga bisa kemudian fotokopi KTP fotokopi KK dan pasfoto 4x4 kemudian sobat UHB buka di google-nya atau di dengan alamat pmb.uhb.ac.id sebelumnya sobat UHB akan membuat akun dulu sebelum bisa masuk ke sistem pendaftaran dengan setelah sobat UHB memasukkan akun dengan masukan alamat email dan password nanti tunggu dulu verifikasi dari admin ketika ada pemberitahuan untuk akun sudah aktif silakan sobat UHB langsung login saja setelah login nanti klik pendaftaran dan disitu sobat UHB mengisi data diri seperti nama prodi yang dipilihnya itu apa saja nah ini banyak yang bingung ketika memilih prodi karena untuk klien prodi itu antara klien 1 2 dan 3 itu harus diisi berbeda semuanya karena kalau diisi sama itu nanti di sistem tidak akan terserf kemudian ada nomor hp alamat setelah itu klik simpan setelah simpan sobat UHB itu melakukan pembayaran pendaftaran bagi nah disini itu ada benefit yang didapat ketika sobat UHB mendaftar di gelombang tiga ini itu ada potongan biaya 50 ribu jika sobat UHB itu pernah ranking 10 besar di kelasnya jadi untuk biaya pendaftaran cukup membayar 100 ribu saja setelah sobat UHB melakukan biaya pendaftaran bisa melalui store tunic bank ataupun pakai mbanking atau via ATM yang penting itu ada buktinya nanti bukti pembayaran tersebut itu akan diunggah di sistem kemudian setelah sobat UHB itu mengunggah bukti bayar biaya pendaftaran tunggu verifikasi dokumen dari admin setelah diverifikasi akan ada muncul notifikasi kemudian sobat UHB bisa mengunggah berkas persyaratannya yang pertama diunggah itu ada rapor atau transcript nilai atau SKL sama saja menunya sama tetap diunggah scan rapor baik yang untuk yang lulusan tahun sebelumnya itu yang pakai nilai ijasa atau transcript nilai tetap diunggahnya diunggah scan rapor itu ada 4 file file 1 2 3 4 dan disitu juga sobat UHB harus terisi semuanya kalau tidak terisi semuanya itu tidak ter-save kulit sistem setelah unggah scan rapor untuk verifikasi dokumen dari admin kita kasih nanti sobat UHB bisa mengunggah berkas selanjutnya yaitu klik menu unggah dokumen mohon maaf sebelum setelah unggah scan rapor jika sobat UHB mendaftar di jalur akademik yaitu rapor atau peringkat itu otomatis bebas tes tulis namun jika daftar di jalur reguler yang pakai harus menggunakan ujian sendiri itu melakukan ujian dulu dan ujian ini berhubung sedang ada wabah COVID-19 jadi untuk ujian itu bisa melalui online dimanapun dan kapanpun setelah itu setelah diantikan mulus nanti ada keterangan atau ada notifikasi dari sistem kemudian untuk langkah selanjutnya itu unggah dokumen unggah dokumen ini berisi file KTP KK dan untuk pokok kesehatan itu ada cek kesehatan nah jika sobat UHB itu dekat dengan kampus untuk pendaftaran juga tetap buka selama pandemi ini itu pendaftaran offline itu buka dari Senin sampai hari Kamis dari jam 8 sampai jam 3 sore jadi jika yang di luar kota untuk bagaimana untuk cek kesehatannya untuk cek kesehatannya bisa melalui tipus kesemas atau untuk tipus kemes mungkin ada kendala juga karena ada wabak covid tidak bisa melakukan pengecekan kesehatan nanti bisa minta form cek kesehatan sama bagian PMD disini saya ada saya dengan Erna Atau dengan Bu Uci nanti kita pilih checklist nanti Sobat UHW mengisi data sementara dulu nanti ketika wabak covid sudah selesai segarnya sudah aman nanti tetap ada proses pengecekan kesehatan yang harus dilakukan di kampus untuk nanti lebih informasi lebih lanjut dari kami kemudian setelah itu unggah surat pernyataan mahasiswa itu bisa didownload di sistem setelah itu kemudian diunggah lagi setelah kemudian setelah itu tunggu verifikasi dokumen dari admin kami kemudian setelah lengkap semuanya Sobat UHB bisa langsung dapat surat mengumuman registrasi atau surat mengumuman bahwa Sobat UHB diterima di prodi apa kemudian di saat itu juga menerangkan pincian biaya secara lengkap oke nanti ketika Sobat UHB sudah melakukan pembayaran registrasi awal nanti di sistem itu muncul seperti ini jadi harus datang art na ULS proses penyak pendaftaran itu sudah selesai 100% berarti untuk prosok pendaftarannya itu sudah selesai 100% dan jangan lupa untuk berkas-berkas yang diunggah di sistem pendaftaran nantinya ketika Sobat UHB datang ke kampus untuk menyerahkan bukti registrasi dan jangan lupa berkas-berkas yang diunggah di sistem setelah penyatanya tetap harus diserahkan ke kampus oke yuk intip sekelas tentang fasilitas apa saja yang ada di kampus Universitas Harapan Bangsa ini ada ruang perpustakaan ruang perpustakaan 2B sudah e-libri kemudian pedegas yang ramah juga kemudian di perpustakaan UHB juga ada fasilitas student loan jadi mahasiswa itu disini selain baca buku boleh bawa minuman seperti di cafe sangat nyaman sekali untuk kepustakaannya kemudian 4 selain yaitu untuk laboratorium yang lengkap ada laboratorium farmasi keperawatan kemudian kebidana ada laboratorium untuk keperawatan anestesiologi laboratorium dan untuk ruang kelasnya itu ruang kelas yang nyaman di dengan fasilitas AC kemudian layar monitor kemudian ada speaker dan yang membedakannya dengan kamus-kamus lain itu ada perekam suaranya jadi setiap pilihan itu akan terekam dan terekam kemudian untuk rekaman itu akan terunggah di sistem informasi akad UAB atau si akad jika UAB mungkin kendala tidak bisa mengikuti kuliah karena sakit atau apa jadi tidak perlu khawatir sebab UAB bisa tahu materi apa saja yang disampaikan oleh dosen itu akan bisa dilihat atau di download di sistem informasi akad di UAB nah disini juga ada fasilitas olahraga itu ada futsal kemudian ada basket komedi yang ada HPEM juga baik jika sebut UAB ingin tahu lebih lanjut tentang UAB bisa tanya langsung ke kontak persen kami saya Erna atau Bu Uci atau bisa follow internet UAB Facebook ya silahkan oke berikut materi yang saya sampaikan bagi sobat UAB masih bingung mau kuliah di mana jangan bingung-bingung dan jangan tunda lagi yuk segera daftar di UAB daftar mudah dan bisa dari rumah melangkah pasti bersama Universitas Harapan Bangsa sekian presentase dari saya semoga bisa bermanfaat untuk sobat UAB semuanya dan apa jelas terkata yang salah saya kurang atau kurang berkenan saya mohon maaf selamat siang dan sampai jumpa untuk waktu saya kembalikan kepada Pak Aldi terima kasih terima kasih banyak Bu Erna eh Bu Erna jangan mau ngobrol-ngobrol sedikit ada yang mau tanya nih Bu Erna boleh ada yang mau tanya tadi Alhamdulillah juga Zoom ini Zoom meeting ini kita siapkan secara langsung di Youtube kita at Universitas Harapan Bangsa mungkin mungkin nanti bisa lihat Youtube kita Universitas Harapan Bangsa kita sedang live juga ada yang bertanya di live chat kita di Universitas Harapan Bangsa Youtube Alun nih Universitas Harapan Bangsa sudah bekerja di mana saja sih Bu untuk Alun langsung dijawab aja Pak Aldi boleh gak apa-apa untuk Alun Universitas Harapan Bangsa itu sudah bekerja di mana saja banyak sekali baik di perusahaan di swasta di bahkan PNS pun juga banyak ya dan di luar negeri pun juga banyak jadi rata-rata untuk masa tunggu lulusan berdasarkan dari di tracer studi itu selama tiga bulan ya jadi untuk jadi untuk jadi untuk lulusannya itu di perusahaan besar pun juga banyak di rumah sakit-rumah sakit besar pun juga banyak jadi jadi sebab itu gak perlu khawatir selalu mau kemana sih dan juga kerjasama dengan berbicara jadi menyebabkan open-open di kamus jadi untuk seleksi sistem tesnya itu di kamusnya selesai semuanya nanti perusahaan itu baru datang ke tempat kerjanya atau perusahaan oke izin menambahkan ya Pak Aldi silahkan Pak Aldi iya benar banget apa yang disampaikan Bu Erna tadi memang komprehensif sekali informasi yang sudah disampaikan Bu Erna semoga Sobat UHB tidak bingung-bingung lagi untuk menentukan jurusan dan juga kuliah di UHB dan pastinya tadi ada tambahan informasi terkait dengan kerjasama bahwasannya Universitas Pembangsa sudah menggandeng dengan berbagai industri baik dan juga rumah sakit ya untuk menyebabkan untuk menyalurkan lulusannya sehingga tidak perlu khawatir lagi mereka bingung-bingung karena UHB pun tadi sudah yang disampaikan Bu Erna ada karis center dimana mereka akan dibekali kompetensi-kompetensi tambahan yang memang bersertifika dan digunakan atau dibutuhkan ketika mereka akan melamar pekerjaan artinya profesionalisme secara lulusan Universitas Pembangsa KUCI dan kalau ingin bukti buat sobat UHB di luar sana dimana saja alumni UHB bekerja pantengin terus karena tentunya di Instagram banyak informasi yang menarik buat Universitas Pembangsa dan kita akan adakan juga di sini on diskusi interaktif online akan membahas beberapa alumni yang sudah berkarir tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri sana kita akan dengarkan kesan dan juga pengalaman mereka ya ketika berproses hingga sampai di sana begitu dan kerja sama-kerja sama yang ditelenggarakan Om Temita Sarapan Bangsa dengan perusahaan maupun rumah sakit sudah berjalan dengan baik artinya banyak sekali yang yang sudah sudah tersalukan dengan baik dari Tracer Study sendiri men-survey bahwasannya lulusan UHB masa tunggu kerjanya 3 bulan lamanya artinya apa ya lulusan UHB jangan takut nganggur ya wasti tersalukan dengan baik begitu Pak Aldi ya terima kasih untuk informasi tambahannya Pak Lian jadi seperti itu mungkin ada yang live chat di Youtube kita Universitas Pembangsa jadi alumni Universitas Pembangsa sudah dimana-mana atau sudah mungkin ada di Arab Saudi Korea Jepang bahkan lain sebagainya kalau di Indonesia wajar ditanya daya serapnya 3 bulan berarti semua lulusan insya Allah akan serap semuanya oh iya Bu Erna mungkin mic-nya bisa di-onkan lebih dahulu ya gimana Pak sudah Bu Erna ini ada yang tanya dari Kak Vera dan juga Kak Andika mereka berdua nih Kak Vera minat ke anestesi dan Kak Andika minat di S1 keperawatan nanya untuk kuotanya sendiri bagaimana saya masih bisa daftar gak nih kuota untuk sekarang untuk kuotanya masih ada jadi jangan khawatir namun jangan lenda juga karena untuk pro di S1 keperawatan dan pro di D4 kranas di S1 ini termasuk dan sudah masuk 2 kelas untuk kuotanya saat ini masih ada jadi kalau mendaftar jangan tunda-tunda yuk segera daftar sekarang saja ya terima kasih banyak itu tadi ya jadi kuotanya itu masih ada tapi jangan tunda juga kita takut tidak penuh juga untuk D4 keperawatan S2 dan juga S1 ilmu keperawatan betul ya Bu ya ya terima kasih banyak mungkin mau ada yang tanya lagi bisa di live chat kita youtube instagram sorry youtube di at universitas kranbangsa atau di zoom kita bisa langsung aja chat aja atau langsung ditanyakan dengan mengangkat seperti ini terima kasih live live di instagram at universitas kranbangsa dengan tema anyong korea buat teman-teman yang penasaran tentang budaya bahasa kuliner dan juga studi di sana serta program apa saja sih yang diterapkan oleh harapan bangsa untuk pertukaran mahasiswa di korea selatan kita akan live di instagram bersama dengan perwakilan dari universitas korea selatan yaitu Gangun Woju National University yaitu Daniel Yun director of urusan international dari universitas tersebut bersama juga kepala kantor urusan international dan pemasaran universitas tersebut bangsa yaitu Bapak Barulian Fisanto serta kita juga ada yang pengen tahu tentang magang di Jepang untuk keperawatan yang diadakan oleh universitas tersebut bangsa bagaimana sih kita ada diskusi online juga di tanggal 12 dan 15 Juni 2020 soal kita akan bincang-bincang bareng tentang alumni kita yang ada di Jepang bagaimana kondisi di sana dan bagaimana akhirnya dia bisa di Jepang lulusan universitas terbangsa sudah mendunia bahkan insya Allah juga ada yang dari Arab Saudi jadi kita akan bijak-bijak langsung bareng alumni-nya semuanya serta saya akan beritahu untuk pemenang pemenang 10 pendaftar pertama akan mendapatkan merchandise menarik dari universitas terbangsa 10 pendaftar pertama ya itu akan saya di sini gak apa-apa ya selamat selamat buat 10 pendaftar pertama yaitu Kak Faisati Nurlila Wiwit Nurhasana Fira Amelia Saharani Rizkiya Amaturrahman Abdul Adif Fitrianingsih Kak Rista Mutiara Kak Wahyu Imam Putra Timbira dan juga Kak Imas Setiani dan terakhir Kak Elis Asik Hikmat Tuh loh ya selamat buat 10 pendaftar pertama kami akan kirimkan merchandise menarik ke tempat kalian jadi nantikan tim admisi TNB ataupun tim masalah dari Universitas Tentang Bangsa akan menghubungi kalian serta kita ada nih tentang doorpress doorpress kita adalah pulsa Rp50.000 yang akan kita ungi melalui roda keberuntungan kenakan aja di sebelah silahkan oke saya dibantu oleh Bapak Barlian oke untuk teknisnya bagaimana nih Pak Barlian oke teknisnya sebentar saya set dulu ya oke siap jadi seperti itu disamping doorpress tadi doorpress kita hadiahnya adalah pulsa Rp50.000 ya wait oke oke jadi semua pendaftar sudah tertera disini namanya ya akan saya putar berapa berapa ini Pak Aldi dua orang berapa nih kira-kira boleh dua orang gak apa-apa oke mulai ya semuanya silahkan berdoa semoga kalian adalah salah satu yang beruntung amin semuanya tiap sekali oke semoga aku semoga aku ada yang akhir aku ya Unita Nur Malasari ada selamat Unita coba halo hai Unita say hi dulu sebelum saya ganti dengan yang lain kita cek hai Unita coba aku ganti terlebih dahulu Unita Unita wah kayaknya lagi keluar Pak oke masuk oke boleh next oke siapa ya Vera selamat halo Kak Vera wah ini ada nih Kak Vera halo Kak Vera hai Kak boleh suaranya di on-in gak apa-apa Kak cek doang say hi dulu halo hai Kak Vera iya Kak yee selamat ya iya Kak makasih eh Vera Vera masih bingung atau sudah punya pilihan jurusan nih Vera dari mana Vera dari Lampung Kak wow keren banget dari Lampung eh banyak juga loh mahasiswa Lampung yang kuliah di UHB yang yang paling banyak dari SM Metro ya Vera dari sekolah mana dari SMK Kesehatan Ampar Bayi Duri kalian ya ada ya ada ada juga yang kuliah di sini Vera dapat informasi dari siapa Vera cari-cari Google pertamanya Kak terus tahu kakak kelas ada yang sekolah disitu jadi minta ini info oh bener banget berarti Vera udah daftar belum nih udah Kak mantul jurusan apa jurusan apa D4 kita carapan bangsa tentunya terbuka lebar untuk Vera dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain juga ya iya oke silahkan Pak Aldi catat Vera Ayu Aprilia Putri oke terima kasih banyak Pak berarti ya sekali lagi berarti ya boleh sekali udah tadi dua oh yang satu di cancel gimana ya cancel oke oke sip kita putar oke waduh ya oke Desma Cucu Ardi Saputra selamat coba kita cek dulu ya halo Kak Desma tadi on dia Pak Del halo Kak Desma halo Kak oh halo Desma apa kabar Alhamdulillah baik Desma dari mana ini saya dari Purbalingga Jawa Tengah deket lah ya Desma udah udah daftar belum halo Desma oke oke terputus oke catat Pak Aldi Desma ya tadi sudah stay high artinya dia juga sudah mengikuti acara oke terima kasih Kak selamat-sama Desma selamat untuk Desma dan Vera semoga bermanfaat ya oke amin silahkan Pak Aldi oke terima kasih banyak Pak Pak Aldian tadi adalah pemenang doorpress kita yang pertama ada Kak Vera Ayu dari Lampung dan juga ada Kak Desma Ardi dari Purbalingga seperti itu ya selamat buat kedua pemenang yang mungkin kita ada nih doorpress lagi ya buat pertanyaan yang bisa jawab bisa langsung jawab di chat aja di zoom kita siap-siap ya pertanyaannya yang pertama nih bisa langsung di chat aja jawabannya akan ada dapat hadiah menarik dari Universitas Harapan Bangsa yang pertama sebutkan tiga program unggulan dari Universitas Harapan Bangsa yang sudah disitu terjadi oleh bisa di chat boleh atau langsung di jawab gak apa-apa nah ada ya Pak de chat sebutkan tiga program unggulan dari Universitas Harapan Bangsa kita cek belum pada nah gak nih tadi ini tiga program unggulan dari Universitas Harapan Bangsa bukan program studi ya tapi program unggulan ada ada yang tahu tiga program unggulan dari Universitas Harapan Bangsa saya kasih klunya nih luar negeri program unggulan dari Universitas Harapan Bangsa dia apa aja sih yang akan ada acara besok tuh ya wah jawaban pertama nih dari Kak Tika Wahyuni magang keluar negeri student exchange dan juga karir center bener-bener halo Kak Tika hai hai Kak Tika iya Kak Tika Wahyuni halo Kak Tika ada suaranya kah halo Kak Tika hai Kak Aldi halo halo Kak Tika hai Kak Tika suaranya suaraku jelas gak tak jelas tapi ini lagi nge-freeze layarnya oh nge-freeze layarnya siapa kan udah deh Kak Tika Kak Tika selamat Kak jawabannya apa tadi boleh diulang Kak jawabannya program unggulannya itu bisa magang ke luar negeri ke Jepang dan juga menyediakan karir center untuk mahasiswa terus apa lagi satu lagi bangang keluar negeri terus karir center yang juga nge-check-check nih pasti nih karir set karir center waduh halo Kak Tika halo jadi tadi ada karir center ada juga maga keluar negeri sama satu lagi ada halo Student Aging Ya, oke Benar, jadi ada Kuala Negeri, betul Jadi ada Makan Kuala Negeri, ada Student Aging Dan juga ada Kati Center Makan Kuala Negeri kita ada ke Jepang Untuk Prodi keperawatan Lumayan banget, gratis Tiket pesawat dan juga Menempat gaji yang sangat lumayan Dan juga Student Aging kita Ada ke Korea Selatan, merasakan Gimana sih rasanya Kuliah bergengsi di Korea Selatan Dan juga ada Perkutaran mahasiswa ke Thailand Khusus untuk Prodi kesehatan atau keperawatan Thank you Kak Tika Terima kasih banyak nanti untuk Hadiahnya akan kami komunikasikan lebih lanjut Oke Kak Terima kasih Sama-sama Kak Tika Oh iya Gak apa-apa Thank you Kak Tika Sama-sama Oke Akan ada satu pertanyaan lagi Mungkin dari Bu Erna Bu Erna ada pertanyaan? Tidak ada Pak Aldi Oh gak ada Waduh Oke Kan akan ada satu pertanyaan lagi ya Dari saya ya Sebutkan dari berbagai banyak benefit Ini buat para peserta di sini Sebutkan dari berbagai banyak benefit Ini masih buat hadiah lagi Dari beberapa banyak benefit yang ada di gelombang 3 Sebutkan salah satu benefit Yang kalian dapatkan untuk mendaktar di gelombang 3 PMB Universitas Parban Ya chat ya Aku pantau chatnya Dari berbagai banyak benefit Waduh langsung nih Kak Andika Kurnia Halo Kak Andika Halo Waduh langsung Apa Kak Boleh disebutkan jawabannya? Mendapat potongan harga Rp50.000 Pendaftaran Betul Sekali Sebenarnya harga Rp50.000 Ya Untuk hadiahnya Akan kami komunikasikan Lebih lanjut Pak Andika ya Ya terima kasih Kak Yuk Sama-sama banyak Pak Andika Sekali lagi Jangan lupa Buat ikuti diskusi Untuk online Anyong Korea Pengenalan tentang Studi budaya bahasa Dan juga Kuliner yang Diadakan oleh Universitas Parban Bangsa Berkejasama dengan Gang dan Wonju National University of Korea Di tanggal 19 Mei 2020 Jam 12 siang Sampai dengan jam 13 siang Live on Instagram At Universitas Parban Bangsa Terima kasih banyak Buat semua peserta yang telah hadir Maaf Jika ada kesalahan Kata-kata-kata yang lainnya Dari Universitas Parban Bangsa Selaku Panitiam Mono yang seterusnya Kata-kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Kuliah di Universitas Parban Bangsa Melangkap pasti Bersama Universitas Parban Bangsa See you guys Awas Bye 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 P